Terakhir kali Bapak minta uang jumlah berapa yang bapak terima dari korban 10 terakhir 10 ribu pertama kali berapa? 50 ribu itu diserahkan langsung oleh pihak korban ya Ya ma'am, jangan Bapak ketahui bulan 10 bulan apa? Oktober, sudah ada pendaftaran bulan Oktober Bapak minta uang jumlah berapa yang bapak terima dari korban Meminta kembali kepada korban yang minta uang diluruskan saja menjadi 100 juta rupiah Nanti yang 200 juta sisanya kalau sudah selesai atau dinyatakan lulus menjadi anggota Polri Kemudian setelah itu ternyata anak korban saudara Tobi ini mengaku tidak pernah diajak atau mendaftar Hanya diajak ke klinik Kemudian sekira bulan Maret 2020 Tobi mendaftar secara online Setelah bahasa online ternyata umur yang bersangkutan dinyatakan tidak membedisarat atau pelewat batas umur Kemudian Tobi menyampaikan kepada orang tuanya bahwa umurnya sudah pelewat Kemudian setelah itu korban menelpon tersangka dan diharapkan untuk mengembalikan uangnya Dan menjadikan akan dikembalikan 100% pada tanggal 3 dan 7 Juli Namun pada batas waktu yang sudah ditentukan korban mencumasi tersangka Karena tidak kunjung di tempat janjinya akhirnya korban melaporkan saudara HDS ini ke POSSEC di Soka Dan hasil pendidikan bahwa tersangka berada di wilayah kemiri Masuk wilayah hukum POSSEC MAUK Kemudian diamankan oleh POSSEC MAUK dan dilakukan penelitapan Dan diserahkan kepada POSSEC di Soka Terlalu bersangka kita akan mengatakan pasal 372-378 Penipuan dan pengelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara